. Hasil tes pramusim MotoGP 2022 Di sirkuit Mandalika hari kedua sesi 2 sudah dirilis Hasilnya, pembalap Red Bull KTM, Brad Binder Langsung melesat menjadi yang tercepat di sesi kedua pada Sabtu, 12 Februari 2022, pagi WIB Hingga pukul 10 WIB, catatan waktu Brad Binder belum tersentuh Dia menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu pukul 1 menit 31, pukul 814 detik Sebelumnya, Alex Rins, Suzuki Star, menduduki posisi terdepan pada pukul 9 WIB Tetapi, Binder berhasil memperbaiki catatan waktunya di sesi kedua kali ini Sementara itu, di posisi kedua, ada Fabio Quartararo Pembalap Monster Energy Yamaha itu hanya selisih waktu pukul 06 detik dari Brad Binder Sedangkan di posisi ketiga, ada Rins dengan waktu pukul 01.31, pukul 884 detik Pembalap tim Gersini Racing, Ana Abastian ini, menduduki posisi keempat kala menunggangi motor Ducatinya Dia memperoleh waktu pukul 01.31, pukul 887 detik Di tengah meningkat pesatnya penampilan sejumlah pembalap, Mark Marquez, Repsol Honda, justru harus gigit jari Dia tampil membelas sehingga tercecer ke posisi 12 Ia mencatatkan waktu pukul 01.32, pukul 414 detik Sesi tes hari kedua sudah dimulai sejak pukul 08.00 WIB Tes pun dijadwalkan akan berakhir pada pukul 16.00 WIB Pukul 16.00 WIB Pukul 16.00 WIB Terima kasih.